oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada yang tanya mas klinci saya mau makan lagi hamil ini gimana solusinya jadi beliau nya peternak pemula yang panik WA saya gitu ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam bagi untuk kita semua pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana cara penanganan klinci hamil yang mau makan gitu ya kebetulan ini ada kasus permasalahan dari teman-teman peternak klinci pemula klinci nya lagi hamil tapi mau kok makan jadi sangat khawatir pemiliknya itu ini perawatannya bagaimana teman-teman ya oke kita bahas dan kita bedah pada video kali ini sebelum saya membedah permasalahan tersebut saya tanyakan dulu kepada pemilik indukan yang mau kok makan tersebut indukannya lagi hamil mau kok makan indukan itu sudah berapa lama di kandang teman-teman atau di kandang yang menanyakan permasalahan ini ternyata baru seminggu berarti bisa kita simpulkan bahwasannya dia beli indukan klinci yang sedang hamil itu sangat teriskan dan sangat resiko tinggi bila mana perawatannya tidak tepat gitu teman-teman ya gampang sekali stress begitu apa yang harus dilakukan bagi teman-teman peternak pemula yang beli indukan sedang hamil satu jangan sampai ganti merek pakan dua jangan sampai ganti pola makannya dan waktunya gitu untuk porsinya menyesuaikan karena masih adaptasi jadi jangan langsung pengennya ganti pengennya beralih jangan seperti itu nanti repot hasilnya karena fokuskan pada kesehatan klinci tersebut bila mana teman-teman fokus langsung pengen pindah pengen cari pakan alternatif murah tak jamin itu biasanya trouble dan bermasalah bila mana dia melahirkan dengan sempurna dengan baik biasanya tidak mau menyusui itu hal-hal yang sering sekali terjadi jadi kalau teman-teman sudah berani ambil resiko beli indukan yang sudah hamil pastikan tahu cara penanganannya dan pastikan tahu cara perawatannya bila mana tidak efeknya sangat panjang teman-teman ya apa efeknya nanti hamil lahir tidak sesuai tepat waktunya tidak mau menyusui tidak bersarang itu hal-hal kesalahan fatal yang dilakukan teman-teman peternak pemula karena belum memahami karakter indukan tersebut karena begitu singkatnya klinci itu hamil hanya 30 hari harus suruh adaptasi di tempat baru harus adaptasi dengan owner baru dan pola makan yang baru itu sangat-sangat beresiko bila mana teman-teman itu tidak paham perawatannya dan tidak paham penanganannya itu biasanya gagal dan bermasalah begitu yang terbaik bagi pemula saya sarankan belilah siapan atau belilah indukan yang belum hamil itu lebih baik dan lebih efektif karena untuk proses pembelajarannya itu akan lebih mengena dan lebih meyakinkan dalam artian ilmu-ilmu kecil ilmu-ilmu sederhana itu teman-teman itu bisa dapatkan gitu jadi saya harap sangat saya harapkan itu ayolah berproses gitu ya walaupun mulai dari satu ekor ya dua ekor ya hanya segini ya untuk memenuhi kandang sebanyak ini tidak masalah gitu teman-teman ya enjoy-enjoy aja bukan harus butuh modal lagi butuh modal lagi untuk memenuhi tidak ya untuk memenuhi kandang ini dari ini 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 sudah sangat cukup jadi nikmati aja prosesnya bagaimana menciptakan indukan-indukan yang seperti ini ya gembul-gembul seperti ini ya ini juga sudah terlihat bakat besarnya gitu ini adalah semua proses ya bila mana teman-teman tidak merasakan proses itu teman-teman tidak bisa menciptakan barang-barang seperti ini gembul semua sehat-sehat semua gemuk-gembuk ya ini yang lagi perawatan ini sama ini kita besok lihat ya perubahan dan perbedaannya akan seperti apa Alhamdulillah teman-teman ya karena saya sendiri sangat menikmati prosesnya ya walaupun bisa dilihat dari teman-teman yang lain oh kok lambat teman mas tidak langsung brush 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 oh maaf saya tidak apa ya tidak begitu menyukai hal seperti itu jadi di kelinci pun tidak bisa melakukan hal seperti itu dengan cara cepat alhasil apa nanti kebanyak kendala banyak trouble banyak permasalahan yang mengakibatkan kerugian kembali ke kita lagi gitu jadi harapan saya ayo untuk teman-teman petanak pemula walaupun berawal dari satu atau dua ekor tapi bisa menciptakan barang-barang yang berkualitas sehat dan gemuk-gemuk seperti ini itu yang saya harapkan terima kasih mudah-mudahan video kali ini bisa mengedukasi semua untuk teman-teman petanak pemula jangan lupa tinggalkan like dan komennya di video kali ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh